Hai co-friends, di sini kita punya soal tentang bilangan bulat dan pecahan. Ingat bahwa kalau kita punya operasi perkalian dan pembagian, ini selalu didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kalau kita perhatikan, kita punya kali, kurang, bagi. Maka yang kita dahulukan adalah kali dan bagi. Di sini kita kerjakan dulu aja yang kiri, yaitu kali. Maka kita fokus ke sini. Kita punya min 24 dikali dengan 2 per 3. Konsepnya adalah ketika kita punya perkalian pecahan, misalkan A per B dikali C per D, maka pembilang kali pembilang, berarti A kali C, per penyebut kali penyebut, berarti B kali D. Nah, ketika kita punya bilangan bulat, di sini min 24, maka ini boleh kita buat jadi per 1. Kita anggap aja per 1 gitu. Nah, maka di sini, ini kita hapus supaya kalian lebih mudah lihat ya. Maka di sini, min 24 kali 2 per 1 kali 3. Jadi di sini kita punya min 24 dikali 2, yaitu min 48. Ingat bahwa kalau kita punya plus dikali min, hasilnya itu min ya. Jadi, min 24 dikali 2, min kali plus jadinya min. Ini berlaku kebalikan ya. Maaf, ini berlaku kalau diputer ya, komutatif ya. Jadi, plus kali min itu min. Min kali plus juga min, sama aja. Maka di sini, kita punya min kali plus jadinya min ya. Lalu 24 kali 2, jadi 48. Lalu diper dengan 1 kali 3, yaitu 3. Dikurang dengan, di sini kita punya min 5 per 6. Lalu dibagi dengan 5 per 24. Nah, perhatikan bahwa di sini kita punya kurang dengan bagi. Maka sekarang kita kerjakan yang bagi. Maka, min 48 per 3 dikurang dengan, nah ini kita fokus ke sini. Kita punya pembagian pada pecahan. Konsepnya adalah, kalau kita punya misalkan A per B, maaf, salah ya. A per B ya. Kita perbaiki. A per B dibagi dengan misalkan C per D. Maka, A per B-nya tetap, baginya kita ubah jadi kali. C per D-nya kita balik, jadi D per C gitu. Jadi, di sini kita punya min 5 per 6-nya tetap, baginya jadi kali. 5 per 24-nya jadi 24 per 5. Nah, perhatikan bahwa di sini kita bisa coret ya. Jadi, kalau ada bilangan di pembilang dan penyebut yang bisa sama-sama dicoret, itu boleh. Jadi, misalkan di sini kita punya min 5 dengan 5. Nah, ini kan bisa sama-sama kita bagi 5 langsung ya. Min 5 bagi 5 jadi min 1. 5 bagi 5 jadi 1. Lalu di sini di pembilang kita punya 24. Di penyebut kita punya 6. Maka, boleh. Kita sama-sama bagi 6. 6 bagi 6 jadi 1. 24 bagi 6 jadi 4. Maka, di sini jadinya min 1 kali 4, ya. Maka, jadi min 4 ya. Min 1 kali 4. Min kali plus jadi min. 1 kali 4 jadi 4. Per penyebutnya 1 kali 1, yaitu 1. Maka, kita punya jadinya min 48 per 3 dikurang dengan ini. Gitu. Di mana di sini kita lihat bahwa min 48 per 3, ini kan per itu kan artinya bagi ya. Di mana min 48 dibagi 3 itu hasilnya adalah min 16, teman-teman. Jadi, min bagi plus jadi min. Lalu, 48 bagi 3 jadinya 16. Nah, kemudian di sini dikurang dengan min 4 bagi 1, ya. Maka, tetap min 4 gitu ya. Membagi 1 kan tidak mengubah nilainya. Nah, maka di sini kita punya min 16 dikurang min 4. Nah, ketika kita punya bentuk seperti ini, kita kali masuk nih. Min kali min. Ya, min kali min itu hasilnya plus ya, teman-teman ya. Jadi, kalau min dikali min, hasilnya plus. Maka, di sini jadinya min 16 ditambah 4. Nah, ini berarti adalah min 12. Ya, jadi min itu konsepnya seperti utang, teman-teman. Kalau kita punya utang 16, lalu dibayar 4. Di sini 4-nya kan positif ya, berarti kita bayar gitu. Jadi, min 16, lalu ditambah 4. Maka, jadinya min 12. Utang 16 dibayar 4, jadi sisa utang 12 gitu. Jadi, jawabannya adalah yang C. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.